Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Patabe Asal Bisa Kali ini saya dapat cepisan beberapa proyektor yang saya sendiri belum cek semua ya Hanya satu ini yang sudah saya cek Kerusakannya seperti ini Nah ini dia tidak mau nyala dan indikasi lednya seperti ini Waktu saya coba, nah ini ada suara seperti ini ya Nah ini malah ada lepas ini Nah ini berarti punya lampunya Ini suara seperti ini, kemungkinan besar memang buntut lampu ya seperti ini Ini biasa lepas Coba kita bongkar bersama, kita lihat Nah ini kakinya lampu Ini kakinya lampu lepas Nah ini buntut lampu Jadi proyektor DLP yang memakai lampu buntutnya yang seperti ini Ini memang sering terjadi ya Buntutnya itu lepas dan kawatnya ini putus Kawat lampunya ini, ini putus ini Nah ada kalanya putusnya itu masih lumayan panjang seperti ini ya Tapi ada kalanya juga putus di pangkal Bahkan di dalam sana Jadi tidak bisa kita sambung Nah kalau putusnya seperti ini Itu ada harapan kita bisa sambung ya Artinya ada harapan itu kadang kita sambung Pada waktu proses penyambungan juga putus di pangkal Akhirnya tidak bisa kita sambung Nah padahal coba kita lihat Nah ini kalau kita lihat Lampunya masih bening seperti ini Dan saya perkirakan ini Mungkin sekitar 500an ini jamnya terpakainya Nanti benar apa enggak Nanti coba kita setelah hidup Kita lihat Nah sekarang lebih baik saya Tidak bongkar dulu proyektornya Saya langsung berusaha sambung ini saja ya Setelah itu kita coba Nanti kalau masih tidak nyala Baru kita bongkar proyektornya Nah bagaimana cara menyambungnya Dan dengan apa kita nyambung Saya biasa menyambungnya dengan ini ya Ini saya dapatkan dari bekas-bekas lampu yang rusak Seperti ini contohnya Nah ini saya pakai kawatnya ini Karena saya lihat ini Tidak kawat pesi ya Mungkin monel atau apa Tapi kalau monel ini juga Tidak terlalu keras Tidak terlalu lembek Jadi kalau saya mau sambung pakai pesi Itu takutnya itu enggak kuat lama Jadi saya biasa pakai bekas-bekas lampu yang rusak Nah ini kita bisa lihat Keraknya hampir tidak ada di tabung dalamnya Ini lampu ini masih terpakai beberapa jam ini Mungkin hanya 100 atau 200 jam Karena keraknya itu terlihat masih sangat minim sekali Jadi saya menyambungnya pakai ini ya Apa namanya ini Jadi nanti saya masukkan ke situ kedua kawatnya Lalu saya cepit Sebetulnya kita juga bisa sambung dengan cara Kita masukkan seperti ini Nah baru kita ulir ya Kawat yang Kawat sisa ini kita ulir dengan ini Tapi kalau kita sambung dengan cara memakai seperti ini Terus kita Putar begini itu terlalu beresiko Nanti putus ini Ini sisa yang putusan ini beresiko putus Makanya saya karena ada Saya punya ini Seperti ini Saya Pakai cara ini saja Agar tidak beresiko putus ya Ini saya masukkan seperti ini Berikutnya ini juga saya masukkan Kalau bisa cepit Setelah kuat Enggak goyang, enggak kocak ya Nah ini saya masukkan di Kakinya yang bawah ini ya Karena ini disolder juga Saya enggak yakin kuat nanti Karena panah kan kapinya Jadi saya biasa Saya masukkan di ini Di lubang ini Nanti dia terjepit Sama ini Saya masukkan di lubang ini Nah setelah seperti ini baru Saya potong ya Nah seperti ini Nah lalu Tutup ini apa Dipasang lagi apa enggak Saya pasang Tapi ini saya buang dulu Nanti saya pakai Dempul mobil itu Ini dempul yang dipakai untuk Dempul mobil itu Ya mungkin teman-teman Tahu ada Lem seperti ini Yang kualitasnya bagus Bisa pakai lem Ini juga ya Lem anti panas Tapi saya sendiri juga Susah menemukan lem yang seperti ini Jadi saya biasa pakai Dempul mobil itu Dan hasilnya Menurut survei saya itu kuat Oh iya jadi Proyektor-proyektor DLP yang memakai Jenis lampu Yang tutup belakangnya Seperti ini Ini merk apapun ya Merek proyektor apapun Itu memang Seringkali terjadi seperti ini Jadi dia itu lepas Tapi tidak segera lepas Di sini terbakar Nah terbakarnya dia itu Akhirnya menjadikan Kakinya ini putus Sebagian putusnya Nyampe pangkal Tapi sebagian juga Putusnya masih bisa disambung Jadi ciri khas dari lampu ini Lampu ini Contoh nih Kayak gini Rata-rata ini Gampang lepas ini Nah kalau yang Model tutup seperti ini Yang proyektor-proyektor dulu Itu kuat-kuat saya lihat Hanya proyektor yang belakangan ini Mungkin sekitar mulai tahun 2015an apa ya Ini yang memakai tutup Seperti ini Seringkali terlepas Dan mengakibatkan Kakinya itu putus Atau bahkan terbakar Itu seringkali seperti itu Jadi kalau proyektor DLP Mengalami Lampunya gak mau nyala Itu langkah pertama Kita buka lampunya dulu Siapa tahu Terjadi seperti ini Ini kalau kita pasang Ini udah kemungkinan Besarnya langsung nyalain Cuman kita juga Harus perhatikan Nanti ini Kalau gak kita Benai Nanti ini bisa Nyakut di Ground sekitarnya ya Makanya kita Misalkan kita tutup Nah kalau sekedar kita tutup Pakai Apa solasi atau apa Itu gak tahan lama juga Jadi ini saya bersihkan Saya hilangkan Nanti Saya tutup sama Dempul mobil Nah seperti ini ya teman-teman ya Kita buang semua Bekas lemnya itu Ini yang tadi Bawanya ini pecah Jadi saya ganti sama lainnya Ini Nah nantinya kita Kasih dempul ini Dempul buat mobil ini Untuk lem Gantinya ya Ini sementara kita coba Solasi aja dulu Pakai solasi kertas Karena kalau kita pakai Dempul itu Nunggunya saya Biasanya satu hari Jadi kita solasi dulu aja Sementara Untuk mencoba Jadi kawat yang Saya masukkan tadi Ini masukkan di lubang ini Ini nanti terjepit Dengan ini Nah Seperti ini Terjepit dia Kuat Seperti ini Sekarang kita coba Kita coba Nyalakan Nah Nyalakan Langsung Sampai jumpa Sampai jumpa Nah Gimana Mudah kan Cara nyambungnya Cara yang saya gunakan Seperti ini Tadi itu Kuat Saya perkirakan Dan memang Selama ini Saya memakai cara Seperti itu Juga kuat Nah Baik Sampai disini dulu Teman-teman semua Jumpa lagi Dengan konten saya Yang lain Dalam channel Plata B Asal Bisa Salam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax